Ya Naila dan juga pemirsa untuk di TPS 24 ini sendiri baik dari pihak petugas KPPS ini telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan masker tentunya lalu kemudian face shield dan juga sarung tangan. Selain itu petugas KPPS di sini sendiri ini sering mengingatkan para pemilih yang hadir di area TPS ini untuk selalu menjaga jarak dan juga menggunakan masker secara benar. Dan untuk para pemilih sendiri selain sudah menggunakan masker sebelum masuk ke area TPS mereka juga tadi diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu dan dicek suhu tubuhnya. Dan apabila suhu tubuhnya berada di angka 37,3 derajat Celcius atau lebih maka pemilih akan diarahkan menuju ke bilik khusus untuk mencoblos di bilik khusus tersebut yang telah disediakan di samping TPS. Selain daripada itu Naila dan juga pemirsa dalam pilkada kali ini memang berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya di mana harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jadi kita harus terus mengingat pesan ibu untuk menerapkan 3M yakni menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun serta menjauhi kerumunan guna terhindar dari penyebaran COVID-19. Dapat kami informasikan pula Naila dan juga pemirsa bahwa berdasarkan pantauan kami tadi ada salah satu calon bupati yang sudah menyuarakan hak suaranya di TPS 24 ini yakni calon bupati Dadang Supriyatna yang merupakan paslo nomor urut 3 yang berpasangan dengan calon wakil bupati Sahrul Gunawan. Ia bersama istrinya sudah tiba di TPS sekitar pukul 7 lewat 15 waktu Indonesia Barat dan kemudian langsung menyuarakan suaranya. Dan berikut ada kutipan pernyataan dari Dadang Supriyatna usai menyuarakan hak pilihnya. Alhamdulillah berjalan lancar dan saya ingin kepada masyarakat Kabupaten Bandung untuk bisa melaksanakan hak pilih hari ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau terkaitan pilih kemenangan, gimana? Insya Allah kita berdasarkan beberapa lembaga survei, ada 3 lembaga survei yang dilakukan oleh lembaga survei, posisi kami pasangan nomor 3 insya Allah kita optimis di 55 persen. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, Naila kembali ke Anda di studio.